Pemirsa sebuah teknologi kecerdasan buatan atau EAI dihadirkan untuk dapat melihat masa depan. Seperti apa gambaran kota Jakarta di tahun 3000-an? Berikut liputannya. Pemirsa, saya akan mengajak pemirsa untuk melihat bagaimana suasana kota Jakarta di masa depan, yaitu pada tahun 3000-an. Saya akan mengajak pemirsa untuk melihat sebuah teknologi yang memang canggih dan juga sedang kekinian untuk memperlihatkan seperti apa kota Jakarta di masa tahun 3000-an. Yuk pemirsa, saya sudah penasaran banget nih, pengen ber-berlihat kota Jakarta di tahun 3000-an seperti apa sih. Mari ikuti saya. Ya, inilah gambaran kawasan Sarinah, Jakarta di masa depan. Dengan teknologi Artificial Intelligence atau AI, kawasan yang terletak di dekat jantung ibu kota ini disulap, layaknya sebuah kawasan modern di tahun 3000-an. Y3000 AI Lens dihadirkan untuk menyapa generasi muda, khususnya para Gen Z. Teknologi canggih ini menghadirkan imajinasi tampilan lingkungan di sekitar, menjadi tampilan di masa depan. Saya pun penasaran untuk mencobanya. Cukup memakai aplikasi yang tersedia dan diarahkan ke lokasi yang diinginkan. Tak sampai satu menit, hasil foto pun langsung berubah. Nah, pemirsa inilah gambaran teknologi AI tadi, yang saya juga sudah coba di handphone saya. Itulah gambaran bagaimana di masa depan nanti akan datang. Dan jika pemirsa melihat banyak warna-warna, di sekeliling saya ini juga bisa pemirsa dapatkan dengan caranya pemirsa lewat aplikasi dan langsung juga datang ke bot ini dan bisa sambil selfie-selfie cantik kayak aku gini. Acara ini dihadirkan untuk memberikan ruang kreasi kepada anak muda agar melek terhadap perkembangan teknologi. Kita dibawa untuk menikmati pemandangan futuristik di masa depan. Kita punya teknologi AI di mana kita bisa ngintip masa depan di tahun 3000 ini seperti apa gitu ya. Kebetulan sekarang kita posisi di Sarinah, kita nanti mau coba capture gitu kan lingkungan sekitar. Bisa Sarinah gedungnya, bisa di tempat lain. Kita capture melalui teknologi AI. Dan dari situ kita bisa lihat nih, Sarinah tahun 3000 seperti apa sih? Futuristik banget kan pastinya. Acara ini pun disambut suka cita para pengunjung yang hadir. Mereka tak ketinggalan untuk mencobanya sambil bersuah foto bersama. Terkenalkan suatu teknologi yang baru di tahun ini seperti contohnya AI. Dan menurut saya AI ini bisa untuk jadi hiburan lah untuk dikala kita semang. Terus juga filter AI-nya juga bikin penasaran karena kita pengen tahu, pengen lihat tampilan Indonesia khususnya seperti apa sih di tahun 3000 itu gitu. Jadi dengan optimisme itu, dengan kreativitas teman-teman semuanya, nanti kita sambil nyobain filter AI-nya itu pun juga kita bisa berimajinasi. Hasil foto para pengunjung ditampilkan di sebuah jumbotron raksasa. Nah, bagi Anda yang ingin mencoba pengalaman mengintip ibu kota di masa depan, masih ada waktu hingga pekan ini. Dari Jakarta, Aulina Iyasha dan Dede Rudy melaporkan.